Halo guys, selamat datang di channel saya, Hindis B2. Jangan lupa dibantu like, komen, subscribe, dan share ya guys. Terima kasih. Kali ini saya berbagi pengalaman ataupun sharing mengenai tombol yang membuat transaksi di DigiPost gagal. Jadi, ini guys kalau kita tahu-tahu salah pencet gitu kan dan kita tidak melanjutkan prosesnya, maka tombol ini akan membuat gagal transaksi kita guys. Nah, ini tombolnya berada di pada menu link aja balance ataupun link aja balance itu yang di sebelah kiri di tempat saldonya. Jadi, kalau ini sempat kepencet, nah ini dia guys tombolnya namanya reset pin di sebelah kanan ini. Ini kalau kepencet sekali aja, ini bakalan membuat transaksi kita gagal. Nah, kalau nanti pencet reset pin itu, bakalan ada SMS masuk dan kodenya itu 6 digit. Kalau bisa itu jangan sampai kepencet ya guys. Tapi kalau sudah kepencet, kalian bisa melakukan salin kode yang masuk di SMS itu ada 6 digit, kemudian kalian masuk ke menu ganti pin. Nah, menu ganti pin itu kalian masukkan pin lama di situ yang 6 digit, nanti kalian buat pin baru. Kalau enggak kalian lakukan seperti itu, maka nanti kalian transaksi di DigiPost itu bakalan gagal terus guys. Nah, oke lah guys, sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dada guys. Terima kasih sudah menonton.